Terima kasih Karena ini kan benar-benar pertama kalinya juga kan Gimana sih horror tuh Gue harus mana ya bisa bikin Orang bisa ikut gitu Dalam ritme film ini gitu Jadinya pastinya kita pressure Tapi juga dibimbing dengan baik Semoga hasil yang terbaik Buat kalian semua Pastinya seru banget Pengalaman yang sangat berharga juga Karena disini punya kesempatan Untuk bisa mengeksplore Range acting yang berbeda Tentunya dibawah arahan Mas William Dari segi persiapan juga Kita cukup lama, intense Dan Teknis banget gitu Jadi Untuk persiapan film ini tuh Kita ada sempat latihan koreo Ada banyak stunt lah gitu Yang untuk pertama kalinya juga Mungkin pemain-pemain lain Lakuin disini gitu Jadi ya Penang Pastinya pas syuting Ya adalah menderitanya dikit Tapi Pas liat trailernya Kayak Wow Puas banget Dan gak sabar Nanti nonton tanggal 3 November Punya pengalaman tadi Sempat di bilang Ada sedikit yang mungkin Pengalaman yang tadi Yang dibilang sama Mbak sendiri Apa sih yang dirasain ketika Memang ada perbedaan Ketika film Sama film-film genre Yang kalian pernah mainkan Tadi Antah itu tadi Kesakitan lah Atau apa Seperti apa Masing-masing punya Pengalaman apa Di film ini sendiri Pastinya berbeda ya Dengan Horror dengan drama gitu Kan pasti Apa ya Yang seperti tadi Bilang juga Range emosinya berbeda Terus juga Draining juga gitu Shooting malam Sampai pagi gitu kan Ya pengalaman yang Luar biasa gitu Semoga hasilnya memuaskan Kalau pengalaman horror Mungkin ada gak sih Malam mistisnya Ada saat itu Ketika waktu itu Ada sih Beberapa Building yang emang udah lama banget Yang kita shooting disana tuh Emang vibesnya bener-bener Ya kita ikut Berasa Mencekkan gitu ya Ikut atmosfernya tuh Kebawa juga Jadi menambah Kita semakin Shootingnya tuh Semakin berasa gitu Di belakangnya Ada sih punya treatment Apa sih ketika memang Film ini tuh Biar gak jatuhnya Gak lebay ketika kalian Acting Di televisasi film ini terdiri Ketika akhirnya Yang tadi dibilang Mengajak semua orang Biar terhanyut Dengan rasa Ketakutan Di film ini sendiri Yang hype-nya Yang bener-bener Orang tertibur Dengan film ini Kalau menurut aku Balik lagi semuanya Ke karakter masing-masing kan Kita implementasinya Berbeda Sendiri Masing-masing Untuk menyajikannya Di film ini gitu Jadi part-part Yang kita mau sampaikan pun Sudah sesuai sama Arahan juga Mas Wil dari awal gitu Dan semoga ya Semuanya berbeda disini Karakternya Dan semuanya memberikan warna Yang berbeda juga Jadi sebenarnya aku juga Penasaran sih Sama hasilnya Ya untuk Tambahin apa yang baru Reval bilang juga Benarnya kan Susah ya untuk kita Menilai sendiri Over atau enggaknya Dan dari awal Memang yang ingin Dibangun adalah Rasa Kepercayaan antara Satu sama lain Terutama sama Director juga Jadi Selama shooting Kita sebenarnya Punya kebebasan ya Untuk Menggali Dan mendevelop Karakter Tapi balik lagi Minta approvalnya Dari Mas William Dan enggak ada gap Sama Mas William Jadi benar-benar Enak banget Buat discuss Enak banget Kita bisa explore Jadi enggak Menakutkan itu Meskipun film pertama Yang menjadi Kalian mau ambil Project ini sendiri Pastinya Scriptnya juga Luar biasa Bagus Terus juga Mas William Diproduksi juga Sama Mas Dimo Siapa yang enggak mau Meskipun awalnya Takut Aduh nih Belum horror lagi Pertama Gimana ya Dan enggak ada Gambaran sebelumnya Cuma saat kita Reading itu Baru kayak Oke Disisit Semuanya Energinya enak Udah kayak keluarga Dan kita tuh Intense Beberapa bulan Untuk Prepare buat Shooting Jadinya Ah Gak sabar Kalau aku sih Ya pastinya Baca skripnya Menurut aku Disini kita Menyajikan suatu Horror dengan Cita rasa baru lah Buat Perfilman Indonesia Dan Aku emang Dari dulu Cita-citanya gitu Kalau main film Pengennya bisa Variatif Dan menurut aku Disini kita Memberikan suatu Hal yang Fresh Banyak Banyak stunt Yang kayaknya Mungkin Baru dilakuin Di film ini Juga kali ya Jadi Pastinya Akan menjadi Suatu Experience Yang menarik Buat penonton Contohnya dong Stunnya Contohnya Stunnya kayak apa Ya sebenarnya Kayak yang tadi Kalian mungkin Udah lihat di trailer Juga kan Ada satu scene Ada satu shot Dimana aku Ceritanya Di bawah air Buka mata Itu Scene yang cukup Apa ya Sulit Dan kayaknya Belum ada ya Film horror yang Seperti itu ya Mengambil adegannya Mengangkap Perempuan bergondera juga Dengan mitos yang ada Monster yang dia juga Tapi kalau untuk Kelas rata sendiri Akhirnya ini adalah Suatu Peningkatan jati diri Akhirnya bisa main Alhamdulillah Alhamdulillah Gue dari dulu Emang pengen banget Cuma memang Kesempatannya Belum terlaksana Dan akhirnya Disinilah Bisa Alhamdulillah Ya explore itu Dari segi acting Film horror itu Seperti apa Oke Terus Enggak satu lagi deh Ini kan sekarang Film horror lagi banyak banget nih Ekspektasinya gitu Sekarang Sebagai ini kan Film pertama Kan diharapkan juga Kan bisa punya Ini juga yang bagus gitu Nah Sebagai pemain Film ini gitu Mungkin ekspektasinya apa Dan juga Kontribusinya mungkin Di dunia film Indonesia Ekspektasinya sih Pastinya Semoga penonton Bisa menikmati ya Dan Kita sebagai pemain Yang udah kerja keras Untuk syuting Dan menghasilkan karya ini Juga akan memberikan Yang terbaik Untuk mempromosikan Film ini Sampai tayang nanti Intinya sih Buat aku ya Harapannya ya Semoga film ini Bisa Berkesan Dan Ya ada unsur Yang bikin Memorable Yang orang bisa Distinguish gitu Film ini Sama film-film horror lain Pastinya berbeda sih Berbeda Terus juga Bukan hanya horror Cuman ada misteri Yang ada Di balik Film ini Dan banyak banget Hal-hal yang menurut aku Unexpected gitu Jadi Saat syuting pun Kita merasa Wah ini berbeda sih Dan semoga ini fresh Dan semoga berbeda Dari yang lain Karena yang kita rasakan Juga itu soalnya Diribu sendiri Punya rasa penakut gak sih Apalagi yang film horror pertama Penakut maksudnya Dalam real life Enggak begitu sih Biasa aja sih Enggak begitu penakut sih Tipe yang penakut atau gimana nih Jadi berani di filmnya Atau gimana sih Aslinya penakut Tapi kalau lagi di lokasi syuting Karena rameng Enggak terlalu takut sih Tapi kayak Kalau di rumah gitu Sendiri Suka dengar suara apa Yang sungguh parno Sendiri gitu Aduh siapa nih Ada apa nih Tapi juga nanya sih Untuk Main-main film Nagi Nagi sih Apalagi abis nonton Trailernya kayak Eh inget nih Suka syuting begini Begini Ternyata ngeliat hasilnya Wow Tapi ada adegan yang kontras Ya sih Di kalian di film ini Berdua Karena sama-sama Pertama kali main film Horror juga Kita belum melihat juga sih Tapi dari trailernya juga udah ngerasa Wah Hasil yang dari kita kemarin tuh Bayangannya seperti ini Jadi makin Apa ya Penasaran banget sih Penasaran dan semoga Penonton tuh bisa Relate Halo Saya Rival Hadi Berperas bagi putra Saya Tatiana Safira Berperan sebagai Dinda Jangan lupa saksikan Perempuan bergaun merah Tanggal 3 November 2022 Mau ngasih alasan Kenapa mau Akhirnya bergabung Di film ini gitu Soalnya Waktu pas pertama kali Aku baca scriptnya Terus sinopsisnya Tentang film ini Dan karakternya ini Itu seru banget Karena kan Aku belum pernah Main film yang tentang Persahabatan Plus ada misteri Dan ada gorongnya juga Dan menurut aku ini Sebuah paket yang Seru banget Seru banget Buat dimainin Terus Kemarin tuh Aku juga Kayaknya tuh Didapetin waktu Pas udah akhir-akhir Jadi aku Sempet dapet bocoran Juga Tentang pemain yang lain Dan terus aku itu Temen-temen semua Jadi kayak Wah ini kayaknya seru banget nih Dan ceritanya menarik banget sih Menurut orang Terus jadi Waktu membangun chemistry Karena itu ceritanya Temen geng itu Gak ada kesulitan Gak ada kesulitan banget Wah Cik gitu Udah kebayangkan Kita tuh kayak Udah temenan Udah deket Ya udah kita hangout bareng Kita pergi-pagi bareng Kita weekend-an bareng Jadi kayak udah Udah jadi selama kita latihan juga Waktu pas reading Pas ini juga ada Kita tuh walaupun Horror Tapi kita juga latihan Untuk Apa ya Secara teknis sih Untuk fighting-nya juga gitu loh Karena itu kan Dipakai Karena banyak adegan-adegan yang Memang lebih ekstrim lagi Disini Itu waktu pas kita latihan Itu udah kayak Ya kayak kita lagi Olahraga bareng aja Main-main bareng gitu Berapa lama itu? Lumayan lama Kayak sebulanan ada deh Karena persiapan lumayan banyak Oke Terus sebagai karakter bucin Itu gimana? Karakter bucin kayaknya Waktu itu jadi recall Waktu jaman-jaman SMA Kuliah-kuliah awal gitu Kayaknya Jadi keluar semua deh Minta ini nggak Supaya lo ke suami Pas suami gitu Udah aja Gue basin aja nih Kayak aku kasih tau Ini gini-gini Oh ya oke aja Ini juga nantai sih Terus juga partner bu Si Ibrahim ini Si Ohim ini juga Seru banget Jadi kita tuh Bukan yang Bukan yang jadinya malah Gimana ya Sok-sok mesraga Gak juga Kita malah raga bareng Kebetulan kita juga Suka boxing Jadi kita boxing bareng Waktu itu gitu Bareng temen-temen yang lain Kita seru banget Seru banget Kayak lagi hangout sama temen aja Udah bukan kayak kerja aja gitu Oke Sekarang pertanyaan terakhir Ini kan sekarang Film horror lagi banyak banget Nah mungkin apa ekspektasinya Dan terus Apa ya Kayak Apa yang bikin membedakan Mungkin film ini Dengan Film horror sekarang kan Banyak sekali gitu ya Dan Inilah di Dunia film Indonesia Kayak yang tadi aku bilang Ini kan Kayaknya ceritanya tuh Kompleks banget Udah ada pertemanan Terus ada misterinya juga Ada penyelidikannya juga Terus ada horornya juga Dan disini juga Tadi seperti yang Budayu bilang Budayu disini tampil berbeda Dan menurut aku itu Jadi salah satu yang Menarik penonton Ditambah juga Refall tuh Disini tuh Gongnya tuh Dia berubah total Dari karakter-karakter dia sebelumnya Dan yang pasti Kalau temen-temen udah liat Trailernya Gak percaya sih Kalau gak penasaran tuh Karena menurut aku Tadi aja aku yang udah tau ceritanya Begitu aku tau trailernya tuh Kayak Gila Ini mencekam banget ya Gitu Jadi semoga temen-temen juga penasaran Dan excited buat nonton Film perempuan Berdua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya